Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar para pecinta sinetron Tajwid Cinta Jumpa lagi bersama dengan Mimin ya Seperti biasa Mimin akan menceritakan tentang alur dari cerita sinetron Tajwid Cinta Yang pastinya semakin seru dan membuat kita semua penasaran Di video kali ini Mimin akan memprediksi kemungkinan-kemungkinan besar yang akan terjadi Di sinetron Tajwid Cinta untuk episode yang akan datang Dimana di episode yang akan datang kita akan melihat bagaimana nantinya Shiva akan hanyut di sungai ya teman-teman Nah kira-kira apakah nantinya Shiva akan selamat Tonton video ini sampai dengan selesai ya Seperti yang telah kita ketahui bahwa Shiva selalu saja merasa tertekan Shiva merasa bahwa dirinya selalu bersalah ya kawan-kawan Karena karena Shiva merasa bahwa semenjak kehadian Shiva di rumah Davri Sejak saat itu hubungan keluarga Davri dan juga keluarga Anina Semakin lenggang ya kawan-kawan Apalagi jika nantinya semua orang mengetahui status pernikahan Shiva dan juga Davri Akhirnya semua orang pun akan sangat terkejut Dan mungkin Bu Nadia, Alina dan juga Pak Rahmat akan marah kepada dirinya Bu Nadia yang selalu saja menekan dan juga menindas Shiva Tentunya membuat Shiva merasa bahwa dirinya sangat tidak diharapkan Hadir di tengah-tengah keluarga mereka ya kawan-kawan Bu Nadia pun dengan kasar mengusir Shiva Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana pada saat itu Shiva sedang diseret dan ditarik keluar oleh Bu Nadia Karena Bu Nadia ingin mengusir Shiva ya kawan-kawan Tentunya pada saat itu ada Bu Indri yang memang dari tadi sedang mengamati situasi Shiva di dalam rumah Bu Nadia ya kawan-kawan Bu Indri memang saat ini sangat perhatian terhadap Shiva Bu Indri lebih sering berdiri di depan rumah untuk mengawasi situasi yang terjadi di rumah Bu Nadia ya kawan-kawan Karena Bu Indri tertegak Jika harus melihat Shiva terus-menerus merasa tersakiti Saat itu Bu Indri bertanya kepada Bu Nadia apa yang Bu Nadia lakukan Namun Bu Nadia mengatakan kepada Bu Indri agar Bu Indri tidak usah ikut campur Karena ini adalah urusannya dengan Shiva Namun ketika melihat Shiva menangis berderai-derai air mata Bu Indri pun tak pega ya kawan-kawan Bu Indri menantang Bu Nadia Jika Bu Nadia tidak mengizinkan Shiva untuk tinggal di rumahnya Maka Bu Indri akan mengajak Shiva untuk tinggal di rumahnya Nanti Bu Indri akan menikahkan Shiva dengan Davri Nah sebelum lanjut di video kali ini Ingin sarankan agar teman-teman semua menekan tombol subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar teman-teman tidak ketinggalan update-an terbaru dari Mimin Karena setiap hari Mimin akan memposting Ataupun mengupdate berita-berita terbaru mengenai alur cerita sinetron Tajwi Cinta Mimin juga menyarankan agar teman-teman menonton video ini sampai dengan selesai Agar tidak terjadi kesalahpahaman di antara kita Shiva adalah gadis yang sangat sensitif Dan kawan-kawan perasaan Shiva sangat berasa Sehingga ketika mendapatkan kesempatan seperti itu Shiva malah justru semakin merasa bersalah Kawan-kawan Shiva tidak ingin memisahkan antara Davri dan juga Alina Saat itu Shiva pun memuliskan untuk pulang ke Bandung Untuk bersiarah ke makam ayahnya Ya seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Shiva sedang menangis di hadapan makam ayahnya ya kawan-kawan Saat itu Shiva mencurahkan semua kisah hidupnya di Jakarta Yang tentunya sangat menyedihkan Sepulang dari makam ayahnya Shiva yang pada saat itu sedang berjalan Ternyata tiba-tiba hujan turun dengan sangat deras ya kawan-kawan Saat Shiva berusaha untuk meneduh di bawah pohon Saat itu tiba-tiba Shiva terpleset dan akhirnya tergelincir Sampai masuk ke dalam sungai ya kawan-kawan Pada saat itu Shiva pun akhirnya terseret masuk ke dalam sungai Warga yang menyaksikan Kejadian tersebut pun akhirnya berteriak-teriak meminta tolong Ya bahkan pada saat itu Pencarian Shiva sampai diliput oleh media Sehingga Dhafri dan juga Alina pun Akhirnya sampai datang ke Bandung Untuk ikut mencari Shiva ya kawan-kawan Karena mereka tidak mau Jika terjadi sesuatu yang buruk kepada Shiva Dhafri dan juga Alina Juga ingin memastikan apakah itu benar-benar Shiva atau bukan Seperti yang telah kita lihat pada foto ini Dimana saat itu Dhafri dan juga Alina Sedang berada Di dalam sungai ya kawan-kawan Mereka semua Sedang mencari Shiva Dhafri dan juga Alina terlihat sangat Cemas ya kawan-kawan Ketika dirinya harus menyusuri sungai untuk mencari Shiva Tentunya Dhafri tidak bisa menyembunyikan rasa khawatirnya terhadap istrinya tersebut Apalagi Dhafri yang memang tidak mau kehilangan Shiva Karena Dhafri sudah mulai mencintai Shiva Pastinya Dhafri akan melakukan apapun demi untuk menemukan Shiva Wah 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 semoga saja Shiva bisa ditemukan dalam keadaan selamat ya kawan-kawan Agar kita semua bisa melihat Shiva dan juga Dhafri hidup bahagia bersama Nah itu adalah prediksi dari Mimin Bagaimana dengan prediksi teman-teman semua Tuliskan pendapat teman-teman semua di dalam polom komentar ya Nah Mimin rasa cukup sampai disini Mimin memberikan informasi Seputar alur dari cerita sinetron Touch with Cinta Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menonton video ini Sampai dengan selesai Ambil sisi positifnya dan tinggalkan sisi negatifnya Karena cerita ini hanyalah 50 gelaka Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!